Saya teman-teman ketika berkumpul dengan teman-teman tunanetra Disitu saya baru paham artinya mata Begitu saya pergi ke rumah sakit Saya baru tahu pentingnya arti sehat Dan saya akan rekam screenshot Tidak akan saya lepaskan momentum ketika saya pergi ke rumah sakit Saya akan dalam kondisi sadar merekam gitu Recording Saya nengok ibu-ibu yang duduk di bawah kasur Suaminya di atas mohon maaf ya Dekat dengan air kencing dari suaminya Ibunya duduk di bawah Ngelayan suaminya dengan muka yang sudah tak ada semangat gitu Kan banyak tuh arti wajah ibu itu tuh Dari mana bayar rumah sakit suami aku nih Apa yang nak dijual lagi Nak pinjam sama siapa Gitulah kira-kira tatapan wajahnya tuh Betul enggak? Siapa yang pernah ke rumah sakit Tapi bukan yang VIP Yang kelas Kelas tiga Apa? Bangsal ya namanya Yang satu ruangan ada tiga keluarga Empat Kadang kan Anaknya tuh lumus gitu Tidak sempat mandi Beringus-ringus Terus saya ya Allah Ya Allah Tauan tuh maknanya sehat itu Saya pergi ke penjara Kelapas Nengok abang-abang betato Nengok mukanya tuh Sangar-sangar Anting-anting Lekas anting-anting Mukanya tuh Begitu Saya baca salawat Melele Aik mata orang-orang tuh Ya Allah Saya bilang lembut sekali Hati mereka ini Saya pergi waktu itu Kesambas Ada videonya Cuma gak boleh diposting Ya Allah Saya bilang abang-abang ini Dan Begitu bersolawat tuh Saya bilang pegang dadanya bang Pegang dadanya bang Ingat-ingat Rasulullah bang Kita semua pernah salah bang Sayang tadi Tak mau niat Tak ada niat Mau nangis Tak ada pasang pelin Mau ngajak gurau ya Waktu itu Karena saya tahu mereka Sudah susah kan Saya bilang Siapa yang ditinggalkan Sama keluarga disini Angkat tangan semua Siapa yang waktu berduit Semua dekat Giliran tak berduit Semua balik Semua hilang Saya ustaz Saya tahu abang-abang ini Masuk sini Ada Bos bakingan yang tak masuk kan Senyum-senyum mereka Abang ini cuma Cerut Apa Coro-coro Apa sih Kroco Kok coro sih Cuma kroco Saya bilang Bosnya kan Masih di luar kan Yang mereka-mereka Yang masuk tuh Huh Tumbal Tumbal Senyum-senyum mereka Betul ustaz Siapa yang kena Cerai-cerai sama Minta Diminta cerai sama Istrinya Ke tangan mereka Dulu waktu abang berduit Nempelkan mereka Nempel ustaz Semua kawan Semua ini Curhat semuanya Itulah saya bilang Jangan pernah Berharap sama manusia Ada yang satu takbir Allah Wah akbar Betul ustaz Wah Saya bilang Ngeri Di penjara tuh Siapa yang saya bilang Gara-gara masuk dalam penjara ini Jadi kenal sama Allah Jadi bisa nangis Neteskan air mata Jadi bisa ingat doso Semua angkat tangan Sambil beli nangai air mata Saya ustaz Sayang tak Allah Sama kita semua Sayang Dia nangis saya pun Ikut beli nangai mata Disitu saya tahu Betapa pentingnya kita Betapa kita Hari ini dikasih Allah Nikmat di alam Bebas Rindu tak sama Keluarga Ada satu yang bilang gini Kalau keluarga Yang paling kami rindu Orang tua ustaz Orang tua ustaz Begitu saya ngomong tentang Ibu Ngomong tentang mama Wuh habis semua Karena istri pada Ninggalkan semua ustaz Tidak semua tahan Mereka bilang dua Yang mereka rindu Anak Sama Orang tua Karena tidak banyak Istri yang mampu bertahan Betul tak? Betul tak? Betul ustaz Saya sebagai petugas Dilapas Tahu benar Bagaimana Saya jadi penjara Bah saya ajak Salawat Saya ajak Nyebut nama Allah Disitu Saya ngerasakan Tulusnya Salawat mereka Salawat Orang yang berdosa Yang merasa Dirinya kotor Di hadapan Allah Wuh itu Salawat Pasti dalam Sekali Pergi Pergi saya Kepanti Jompo Datang Saya ke sana Ketemu Sama nenek-nenek Udah tua Nenek-neneknya Salah ke Ngomong saya ini? Hah? Kelebihan Nenek-nenek Udah tua Oh kelebihannya Udah lah nenek-nenek Udah tua Kenapa Nek-nenek bisa Disini Pegang pundak saya Saya ini Punya anak Laki-laki Kayak Anak Nilah Kata dia Manggil saya itu Kayak Anak Nilah Terus Nek Tapi Anak saya Dia bilang Saya sayang Sama anak saya Tapi Anak saya Lebih sayang Sama Istrinya Istrinya Tak suka Sama saya Makanya Saya disimpan Di Sini Saya pengen Ketemu Sama anak saya Itu rasa Saya Dada saya Kayak Mendidih Rasanya Rasa Pengen saya Temui Anak laki-lakinya Itu Pengen ajak Makan kuit Tiau Tapi Dia yang Dalam pancinya Pengen ketemu Saya perempuan Macam apa Cantik Secantik Apa Perempuannya Sampai Maka Kakak-kakak Jangan pernah Nanya Pilih Pilih Aku Atau Ibumu Itulah Pertanyaan Paling Bodoh Yang Ada Di Muka Dunia Ini Pilih Apa Gimana Kalau Nanya Ke Suami Apa Pertanyaan Paling Bodoh Pilih Mana Pilih Aku Atau Ibumu Gimana Laki-laki Kita Jawabnya Langsung Auto Pilih Ibu Apa Cerita Pilih Kau Tapi Kan Itu Mulut Kita Praktik Sehari-harinya Masya Allah Tabarakallah Bisa kok Istri itu Cemburu Sama Mama Kandung Kita Abang Kakak Yang Baik Yang Diramati Allah Turun Kita Kepanti Jompo Lihat Kita Oh Allah Begini Aku Nanti Kalau Anak Istriku Keluarga Aku Tidak Dikenalkan Sama Allah Udah Nikah Ya kan Ujiannya Masya Allah Penjara Udah Rumah Sakit Udah Panti Jompo Udah Datang Lagi Ketempat Tempat Orang Disabilitas Yang Tangannya Patah Ada Satu Pondok Tempat Korban Aborsi Jadi 80% Anak Anak Disitu Adalah Orang Orang Yang Anak Anak Gagal Di Aborsi Jadi Orang Tuh Berzina Bapak Ibunya Berzina Hamil Sudah Terlalu Banyak Investornya Paham Ya Si Perempuan Ini Banyak In Investor Tau kan Banyak Investor Kan Yang Check In Banyak Bingung Siapa Pemegang Saham Utama Akhirnya Mau digugurkan Tak Bisa Makan Obat Makan Obat Makan Obat Bayi Ini Allah Takdirkan Tidak Mati Mati Akhirnya Tetap Lahir Tapi Dalam Kondisi Mohon Maaf Cacat Badannya Lurus Kepalanya Kencang Karena Efek Obat Itu Ngarin Ngobrol Sama Ayah Ada Juga Orang Yang Anaknya Jadi Mohon Maaf Ya Tidak Normal Karena Orang Tuh Tidak Ridho Dengan Ketetapan Allah Waktu Hamil Ditutup Tutup Perutnya Ditutup Tutup Perutnya Ditutup Tutup Perutnya Tanya Ngapa Ditutup Tutup Perutnya Mohon Maaf Saya Ini Kata Dia Udah Umur 45 Masih Hamil Dia Minder Rezeki Dari Allah Ngapa Ditutup Akhirnya Kata Ayah Cerita Anak Itu Di Pojok Kenapa Orang Tuh Nanggap 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 Sebagai Aif Kok Saya Masih Hamil Sudah Tuh Kayak Gini Ya Allah Mau Ngasih Pergilah Ketemu Sama Orang Orang Yang Tidak Punya Anak Sampai 20 Tahun Kurang Piknik Pasti Kurang Silaturahim Tanya Sama Mereka Mereka Yang Nunggu Anak Belas Belas Tahun Apa Rasanya Jadi Kalau Misalnya Ketemu Sama Orang Kak Berapa Anak Mohon Doanya Saya Belum Hamil Belum Punya Anak Oh Langsung Cepat Maaf Ya Kak Segera Dapat Anak Kak Langsung Cepat Itu Adab Itu Akhlak Begitu Saya Datang Nengok Begitu Ya Allah Belindang Aik Mata Bukan Nengok Yang Ini Belindang Aik Mata Menyadari Dose Ya Allah Aku Kurang Bersyukur Selama Ini Anak Anak Aku Sehat Empat Empat Saya Tengok Anak Saya Jarinya Lima Semua Lima Ini Ada Yang Jarinya Gempet Cuma Tiga Kaku Badannya Ini Efek Obat Aborsi Ini Dalam Kardus Kami Temukan Allah Saya bilang Emang Ujian Itu Gitu Ujian Itu Begitu Yang Bezina Sekali Check-in Langsung Jadi Budak Betul Tak Paham Teman Yang Halal Sudah Salto-salto Berbagai Macam Gaya Ada Siapa Disini Pejuang Garis Dua Mana Ada Berapa Orang Disini Yang Sudah Nikah Tapi Belum Punya Satu Abang Belum Juga Belum Punya Anak Ambil Sekarang Abang Sudah Coba Macam Pola Terjun Dari Atas Misalnya Merangkak Dari Bawah Misalnya Berapa Orang Sini Yang Pejuang Garis Dua Ada Sepertinya Banyak Di SMK Oh Kalau Bang Moyo Jangan Tanya Bluetooth Jadi Kalau Bang Moyo Bluetooth Jadi Jadi Tuh Saya Kiai Sudah 12 Tahun Saya Sudah 14 Tahun Lama Punya Anak Ustadz Capek Berobatnya Saya Sudah Oh Banyak Kan Tuh Tengok Sudah 10 Tahun Ustadz Tengok Banyak Yang Merindukan Garis Dua Jadi Kakak Kakak Yang Belum Punya Garis Dua Sabar Sabar Nabi Zakaria Juga Sama Maka Do'anya Eh sekalinya Hamil Keguguran Saya Yakin Banyak Sekali Orang-orang Yang Sampai Hari ini Belum Punya Anak 22 Tahun Belum Diberi Keturunan Dua Kali Hampir Mokcerai Saya 11 Tahun Ustadz Mohon Do'anya Masya Allah 6 Tahun Tuh Ada yang Sudah 11 Tahun Nah Gara-gara Ada yang Nyebutkan Angka 8 Tahun 11 Tahun 14 Tahun 22 Tahun Ada salah satu Yang bilang gini Masya Allah Ternyata banyak sekali Yang lebih lama Daripada saya Apa materi SMK Hari ini Poin penting Yang saya mau Sampaikan hari ini Temukan Pembandingnya Dah Itu saja Intinya SMK Hari ini Apa materi SMK Hari ini Maka kita bikin program gerakan infak beras Orang tua Asuh Lantum datang ke pondok-pondok Anggap itu anak sendiri Datang makan sama Dia Duduk bareng-bareng Datang ke penjara Supaya tahu nikmatnya hidup di alam bebas Datang ke rumah sakit Supaya tahu nikmatnya sehat Cari orang yang belum punya anak Supaya kita bersyukur Allah takdaga kita punya anak Ada yang ngelamparkan barang Ada yang apa Coba tanya ke dalam hati Ya Allah Ada banyak orang yang hari ini belum punya anak Tuh kakaknya 20 tahun Paman saya 25 tahun Coba jawab jujur Apakah kita pantas Mengklaim diri kita bermasalah Sedangkan kita sendiri lupa Bersyukur dengan apa yang nikmat yang Allah sudah kasih Allah yang ingkar janji Atau kita yang tak tahu diri Ayo jawab Allah yang ingkar janji Atau kita yang tak tahu diri Udah pernah kan Saya sampaikan ini Udah Karena tidak punya pembanding Karena tidak punya pembanding Nengoknya ke atas terus Jadi lupa bersyukurnya Hari ini kakak-kakak yang Allah takdirkan Mungkin belum punya jodoh Tapi kakak terjaga dari zina Bersyukurlah Ada orang mohon maaf Mohon maaf sekali Udah lah jauh dari agama Ya kan Tidak punya sirkel yang positif Zina tiap malam Ganti-ganti laki-laki Kayak gimana tuh Kakak-kakak mungkin Kata orang Ah jomblo belum laku Jomblo belum laku Tapi kakak dijaga Allah dari zina Terjaga Itulah cara Allah untuk nyelamatkan kakak Nih Ustaz Kawan saya 18 tahun Ini cerita ya Testimoni nih Kawan saya Ustaz 18 tahun Lalu ke salah satu dokter 18 tahun tidak punya anak Lalu ke salah satu dokter Dilempar hasil medisnya sama dokter Karena tidak memungkinkan bayi tabung Lalu uang tabungan untuk bayi tabungnya Buat keluarga umroh Masya Allah Tabarakallah Justru malah Hamil Allahu Akbar Apa Allah bilang tadi di Al-Baqarah 2 60 Wa'lam Apa? Wa'lam An-Nallaha Azizun Hakim Wa'lam An-Nallaha Azizun Hakim Apa itu Aziz? Mudah bisa Allah takdirkan itu? Terlalu mudah bagi Allah Apa? Terlalu mudah bagi Allah T-M-B-A Timba Temba Apa temba? Jadi abang kakak Temukan dulu pembandingnya Baru muncul rasa syukurnya Begitu kita sudah ada di fase syukur Allah datangkan nikmat yang banyak Bisa dipahami ya Siapa tadi yang bertanya Bagaimana cara menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim Tapi langsung dijawab Allah Kata Allah Begini Ibrahim caranya Begini Begini Teman-teman Temukan pembanding Kadang-kadang Rasa syukur itu hilang Karena kita melihat orang yang lebih Kaya Lebih sukses Lebih hebat Mata kita terlalu sering lihat ke Atas Lupa lihat ke Bawah Hari Jumat ini teman-teman Ada yang bagi-bagi nasi Ada yang bagi-bagi sayur Ada yang bagi-bagi minuman Berbagai macam kegiatan-kegiatan kebaikan itu Diniatkan, diazamkan untuk melihat ke Bawah Lihat ke mana? Lihat ke bawah Temukan pembandingnya Apa? Temukan pembandingnya Maka tadi saya bilang Yang realistislah kita menjalani hidup ini Allah yang ingkar janji Atau kita yang tak tahu diri Berarti Habis ini jalan-jalannya kemana? Kemana jalan-jalan kita? Ke panti jompo Terus? Ke rumah sakit Terus? Ke lapas Kuburan Betul Saya serius ini Saya ke kuburan tuh Nengok saya kuburan-kuburan yang mohon maaf ya Yang gak terawat tuh Yang rumputnya tumbuh tinggi Aik tegenang Kemarin siapa yang Sama-sama saya ke masjid Kiri kanannya kuburan Kemarin maghrib Ada kan? Nah Tahu kan? Jalan yang kemarin kita bawa tamu tuh Kiri kanan kuburan Ya Allah kuburan ya Wal Tak ada lawan Tak ada lawan memang Ustadz yang satu ini T-M-B-A Apa T-M-B-A? Apa T-M-B-A? Terlalu mudah bagi Allah T-M-B-A Terlalu mudah Bagi Allah Jangan lupa Apa rumusi tadi? T-M-B-A Apa T-M-B-A? T-M-B-A Bisa Allah wujudkan? Bisa Allah wujudkan? Terlalu mudah Bagi Allah Mudah-mudahan Allah takdirkan kita Bisa punya keimanan Seperti imannya para nabi Ya Bisa punya Tauhid Seperti tauhidnya para nabi Bisa punya Husnuzon Seperti husnuzonnya para nabi Bisa punya sabar Seperti sabarnya para nabi Dan saya berdoa Di hari Jumat Yang penuh berkah ini Buat abang kakak Pejuang garis dua Yang sedang menunggu Kehadiran anak Semoga Allah Mudahkan Allah kasih takdir terbaik Terlalu mudah Bagi Allah Al-Fatihah Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu